Jika melihat soal seperti ini, perhatikan bahwa jika X pangkat A sama dengan Y pangkat B, maka log X pangkat A sama dengan log Y pangkat B. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikalikan A log B. A log B sama dengan C log B per C log A. Di sini kita mempunyai persamaan 3 pangkat PQ sama dengan 2 pangkat QX. Maka, log dari 3 pangkat PQ akan sama dengan log dari 2 pangkat QX. Berdasarkan sifat logaritma, ini akan menjadi PQ log 3 sama dengan QX log 2. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi PQ log 3 dikurangi PX log 2 sama dengan 0. Maka, X sama dengan QX log 2 sama dengan minus PQ log 3. Maka, X sama dengan minus PQ log 3 per minus Q log 2. Kemudian, kita coret Q dengan Q, kita akan sama dengan P log 3 per log 2. Berdasarkan sifat logaritma, kita dapat menuliskan X sama dengan P dikalikan 2 log 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.